Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Handphone jadul yang akan kita review kali ini adalah dari Ericsson R190, Handphone GSM dan Satellite Di video sebelumnya saya sudah pernah mereview handphone jenis ini ya Video kita kali ini hanya melakukan tes fungsi, kita tes nyalakan, ringtone dan kita coba tes charge saja Kita buka dulu apa aja isi dari dus Ericsson R190 ini Oke, di bagian belakang itu ada docking ya, tidak termasuk dalam paket penjualan Ericsson R190 Oke, kita open Dan unit berwarna merah ini adalah Ripen, originalnya berwarna biru, khusus untuk prototype ada yang berwarna hitam Ini kartu garansi Dari vendor ya Oke, Geotech Bagian belakang ini apa ini, oh Ini seperti manual book ya, petunjuk penggunaan dari R190 Oke, di belakangnya sama Ini sticker IMEI Oke, kita singkirkan dulu untuk dus dari Ericsson R190 ini Kita keluarkan satu persatu yang ada di dalamnya Lancip ini antena, antena GSM ya Biasa disebut antena pisau Ini antena satelit Lebih gede, lebih panjang Ini baterai sudah direfill ya Lalu ini charge nya Oke, ini sambungan kabel charge Oke, seperti ini kira-kira nanti koneksinya Di penghujung video nanti kita akan coba tes charge langsung ke unit dan juga melalui docking Ini unit nya Bukan warna original ya Untuk warna merah ini Oke, ini liter case khusus untuk R190 Oke, nanti kita tes menggunakan letter case ini Oke, yang terakhir ini adalah docking R190 dan jenisnya Kita akan mulai nyalakan Kita pasang dulu antenanya Awas Jangan sampai terbalik nanti ya Oke Sebelah kiri, sebelah kiri Oke, dari atas dulu ya Dari atas, nah baru yang bawah di klik Oke, ini antene GSM Kita lepas Kita pasang antene satelitnya Ini sama aja sih Kartu GSM atau kartu satelit bisa digunakan Karena jaman sekarang kartu satelitnya Jaringan satelitnya sudah tidak bisa digunakan Sudah 4 atau 5 tahun yang lalu Ericsson baik R190 atau R290 tidak bisa menggunakan jaringan satelitnya Oke, kita pasang SIM card GSM Kebetulan kita pasang telkomsel ya Oke, sudah tidak segel Karena lampunya pun sudah diganti dengan warna putih Baterai sebenarnya bagian belakang ini ada clipnya ya Kita lepas karena harus masuk ke letter case Nyangkut nanti Oke, kita akan coba nyalakan unitnya Mudah-mudahan jaringan nyaman Karena akhir-akhir ini HP-HP begini registrasi ya Harus dipancing atau tidak mau menggunakan kartu tertentu Oke, kita tunggu Sudah ada suaranya Akhirnya muncul sinyal telkomselnya Akhirnya muncul sinyal telkomselnya Di Oktober 2024 unit ini masih sangat layak mengisi lemari koleksi Anda Kita coba pasang letter case-nya Kita ambil Kita masukkan Lebih safety ya Kalau menggunakan letter case ini Ini pengaman untuk antenanya Oke, begini Oh, kurang dalam nih kayaknya Oke, bisa diikat pinggang atau bisa digantungkan ini Karena di bagian belakang ada slot ikat pinggang dan gantungannya Kita letakkan di atas docking Terlihat ganteng ya kalau di atas docking Oke, kita lanjut tes-tes fungsi yang lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita coba lakukan cek pulsa Oke, mudah-mudahan tar koneksi ya Oke, sudah tampil Selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan charge Menggunakan docking dan juga langsung menggunakan adapternya Oke, sudah terkoneksi Nyala di docking-nya merah Nanti lampu indikator atau indikatornya akan jalan ya Lampunya akan nyala dan indikatornya akan jalan Oke, sudah terlihat Tidak perlu di zoom Tidak perlu di zoom Kita lepas dari adapter Kita akan melakukan pengecasan langsung ke unit Ini Oh, terbalik Oke, indikator sudah jalan ya Karena Karena efek lighting video ini Indikator di bagian atas Yang ada di jempol saya ini Tidak kelihatan Unit ini masih sangat Mantap sekali untuk di koleksi Demikian review singkat dari saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih.